Plaza Seremoni dan Istana, Garuda Negara, merupakan dua destinasi kunjungan favorit masyarakat di Ibu Kota Nusantara, IKN. Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN, OIKN, Mohamed Ali Brawi mengungkapkan hal itu kepada Kompas.com, Senin, 30 September 2024. Iya, Plaza Seremoni, dua istana yakni Istana Garuda dan Istana Negara jadi destinasi favorit masyarakat selama IKN dibuka untuk umum sejak Senin, 16 September 2024, ujar Ali. Selama tiga pekan sejak Senin, 16 September 2024 hingga Senin, 30 September 2024, jumlah kunjungan ke IKN menembus angka 23.000 orang. Mereka mendaftar akun dan reservasi tiket melalui aplikasi IKNOW pada gawai pintar masing-masing baik Playstore maupun Appstore yang telah diundung sebanyak 47.000 orang. Plaza Seremoni sendiri merupakan terletak tepat di depan Istana Negara dan Istana Presiden, lapangan yang dirancang dengan kapasitas sekitar 8.000 orang. Plaza Seremoni menyimpan makna yang mendalam yaitu menggambarkan semangat juang masyarakat Indonesia yang tidak pernah padam untuk terus mewujudkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Di dalam Plaza Seremoni terdapat bangunan yang difungsikan sebagai visitor center di mana para pengunjung bisa mendapatkan informasi yang diperlukan ketika berkunjung ke IKN. Selain sebagai visitor center, bangunan tersebut juga berfungsi sebagai sentra UIKM yang akan memfasilitasi para pelaku UIKM lokal yang berada di sekitar kawasan IKN. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!